Pemirsa seorang atlet paramotor Kabupaten Bondowoso menjadi juara dua dan membawa medali perak dalam ajang eksibisi PON ke-20 di Papua. Federasi Aerospot Indonesia FASI Bondowoso berharap torehan tersebut dapat menjadi semangat bagi atlet muda untuk terus meraih prestasi. Wahyudi Widodo seorang atlet paramotor asal Bondowoso membuktikan kemampuannya dengan rahian medali perak dalam gelaran eksibisi paramotor pekan olahraga nasional di-20 di Papua. Beberapa waktu lalu, pria yang akrab di Sapa Wah itu bertanding membawa nama Provinsi Sulawesi Tengah saat bertanding di lapangan lanut jadi mara merauke. Medali yang ia proleh menjadi pencapaian medali terbaik untuk kontingen wilayah Sulawesi Tengah, namun belum masuk di daftar medali kontingen lantaran cabur paramotor masih berada di pertandingan eksibisi. Paramotor pertama kali dipertandingkan dalam PON serta hanya boleh diikuti dua orang setiap provinsi. Karena itulah, Wah menerima pinangan Sultan untuk ikut dalam ajang nasional. Rahian Wahyudi Widodo murni untuk pengembangan atlet, serta memotivasi atlet-atlet muda Bondowoso untuk terus dapat berprestasi. Saat ini diakui Sindung yang merupakan Ketua Faksi Bondowoso mengatakan, pengembangan olahraga digantara dalam kondisi pelan namun pasti. Sudah banyak bibit-bibit baru di para layang maupun para motor yang nantinya akan dididik menjadi atlet profesional. Sementara lambat, tapi pasti lambat dalam artian akselerasi kita akui kita masih sangat kurang karena kondisi yang enggaran. Pasti sebetulnya sudah banyak siswa-siswi yang tertarik dengan cabang olahraga ini, namun hanya beberapa yang bisa mampu kita fasilitasi, yang kembali lagi karena memang kondisi yang sangat minimalis. Dari Bondowoso, Rizki Kurnia, Nasional TV melaporkan.